Aku habis berantem nih sama bapak saya. Oh kenapa? Habis, setiap kali saya kasih saran ditolak mulu. Mereka udah kolat banget, gak mau berubah. Aku bilang udah saatnya pake kasir, dia tolak. Aku bilang saatnya bangun sistem, dia bilang puluhan tahun dia berbisnis gak berbisnis sistem. Semua aman aja dan profit terus. Aku bilang, kita sedelegasi kalau mau besar. Dia bilang, gila ya bisnis sendiri gak mau diurus, nanti di tipe orang baru tau. Capek banget aku kawai. Mereka sudah kulang jatuh bisnis keluarga, tapi mereka sendiri seperti gak mau lukas gitu. Kasus Cici May itu mirip saya dulu ya. Dulu aku di Singapura gagal. Waktu pulang-pulang, waktu takeover bisnis ini, kondisinya lebih parah dari Cici May. Tau lah, namanya orang gagal. Itu kan semua saran yang saya kasih tau ke mereka, mereka juga gak terima. Mirip lah, mirip banget sama Cici May. Terus apa yang kawai lakukan? Nah kemarin sih kita sempat diam-diam ya, mau buka di Medan. Oh, gak diomelin? Gak diomelin lah. Cuman ya pelan-pelan kita buktikan, ya toko di Medan bisa profitable, toko-nya bisa autopilot, gitu loh. Jadi setelah itu ya, apapun yang kita sampaikan ke mereka, mereka gak tolak lagi, malah mereka dukung. Intinya apa kok, Wawie? Intinya Cici May harus buktikan dulu, buktikan diri dulu ke orang tua. Jadi setelah itu, Cici May mau lakukan apapun, udah pasti didukung. Su, saya Intan, anak Cici May. Eh, Tan, kamu udah besar ya, Tan, ya. Apa yang bisa Su-Su bantu? Aku disuruh mama melanjutin bisnis keluarga, tapi aku capek banget, mama kolot, gak mau berubah. Tuh, kamu mirip banget sama mama kamu. Kau emang ada, like daughter. Tuh. Tuh.